MANTAN DEFENDER PERSIPURA Mantan defender Persipura, Jake Comboy, yang sukses membawa tim berjuluk Mutiara Hitam menjadi jawara 3 kali di kompetisi Liga 1 Indonesia, optimis Ian Kabis dan koleganya bisa mengamankan poin penuh dari Kalteng Putra FC. Pernyataan mantan palang pintu Persipura itu disampaikan kepada Jurnal Tanah Papua di Stadion Lukas NMB Sabtu 28 Agustus. Jake Comboy yang didaulat sebagai Ketua Panitia Liga 2 Persipura itu mengatakan, Kalau bukan kita, siapa lagi? Ini saatnya untuk penggawa Mutiara Hitam menunjukkan kualitas mereka sebagai salah satu tim yang patut diperhitungkan. Menurut Jake, dengan kualitas pemain yang dimiliki saat ini, dirinya yakin, pada Laga Perdana menghadapi Kalteng Putra, Ian Kabis dan kolega mampu untuk mengamankan poin penuh. Dengan kemenangan di Laga Perdana, akan menjadi modal pasukan Kiki Nelson untuk menatap dua pertandingan yang akan dilakoni penggawa Merah Hitam di Banjarmasin dan Manado. Jadi, ya kita harus tetap optimis, bahwa pasti adik-adik mereka siap lah untuk menghadapi pertandingan nanti di hari Senin. Oke. Ya, pesan-pesan moral apa yang bisa Anda sampaikan buat Anda punya junior-junior yang akan bertanding pada hari Senin? Ya, ya tentunya pesan yang saya sampaikan adalah, kalau bukan kalian, siapa lagi yang mau mengangkat tim ini kembali ke Liga 1 kembali. Hari ini Anda sudah berkomitmen, ada di Liga 2 bersama-sama dengan tim Persipura, tujuannya cuma satu, mengangkat kembali tim Persipura kembali ke Liga 1 ke tempat yang mestinya punya dia. Jadi, menurut saya, jaga kondisi dengan baik, mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi pertandingan di Haristina. Karena pertandingan Haristina atau pertandingan awal Liga 2 ini akan menentukan langkah-langkah selanjutnya. Jadi, saya berharap, mari kita sama-sama mengucap syukur, kita berdoa kepada Tuhan Allah, supaya kita diberkati dengan baik untuk pertandingan yang tiri hari Senin. Kita bisa mempersembahkan yang terbaik untuk para pencinta Persipura. Tentunya, tanpa dukungan dari supporter dan penonton... Oh iya, jelas. Sekarang kalian sedang bertanding di salah satu stadion yang terbaik, bukan saja di Tanah Pak Apu, tapi mungkin salah satu yang terbaik yang berada di negara kesatuan depan Indonesia atau di Indonesia. Jadi, mari, stadion yang begitu baik, tunjukkan performa juga yang baik, sehingga bisa memberikan hidupan kepada seluruh masyarakat yang akan datang untuk menonton pertandingan Anda. Dan kita berdoa semoga menonton hasil yang baiklah. Senin 29 Agustus, Jenderal Lapangan Hijau Persipura-Jayapura akan mengawali laga perdana mereka menghadapi Kalteng Putra FC di Stadion Lukas NMB di Kabupaten Jayapura. Untuk itu, sebagai ketua panitia penyelenggara, Jack Komboi mengajak masyarakat dan pecinta Persipura untuk datang dan saksikan permainan cantik anak-anak mutiara hitam Persipura-Jayapura. Tim Liputan JTP melaporkan.